oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ini adalah katanan tahun 1987 ini saya akan mereview tentang roof rack yang dibuat secara sederhana di mobil katan ini terlihat sangat sederhana sekali tapi sangat bermanfaat sekali low budget juga jadi mungkin teman teman bisa jadi rekomendasi buat teman teman oke lanjut aja to the point guys nah ini ya ini nah guys nih kalian cukup bikin plat yang bentuknya seperti ini nah itu tuh nah segitiga itu bikin segitiga itu terus plat yang agak tebal untuk menopang roof racknya itu sendiri nah ini nah itu itu harus dibikin sebanyak 4 4 biji terus yang tebal juga ya setadar tebalnya terus dibikin backup seperti itu bisa ketukang besi lah ya dibikin bentuk seperti itu nah terus bikin plat segitiga seperti ini itu juga bahannya lebih tebal tebal banget karena untuk memperkuat atau penopang ya itu jantungnya roof rack di atas seperti itu nah selanjutnya jadi caranya itu ditempelin seperti ini aja ke list nah ini atasnya nih atasnya dibikin seperti ini itu besi kotak ya diukur sesuai keinginan terus dibikin gantar seperti ini untuk menyimpan barang-barang atau barang atau sesuatu yang akan disimpan di atas seperti itu guys nah ini cocok untuk mudik ya karena kan kecil ya apalagi bawa keluarga gitu ya nah barangnya itu bisa disimpan di atas seperti ini guys gak usah mahal ini paling kita gak modal 400 lah 300-400 lah untuk beli besi ini besi ini tuh kan beli 1 lente 2 lente lah beli besi sebesar ini holo besi holo persegi panjang ini yang kurang ini seperti ini tuh paling 2 lente 2 lente tuh satu lentenya antar 80an lah kalau gak salah 70an gitu lah berarti tugas ini sangat bermanfaat sekali ini bisa jadi rekomendasi temen-temen cuman memang bentuk ini belum atau belum dicat gitu ya kalau bentuknya seperti ini seni masuk seni juga masih ceni cuman belum dicat aja jadi ada yang kerat seperti itu guys ini kuat banget nih kuat kuat terus kemarin juga nyimpan apa namanya barangnya cukup berat cukup disitu aman nah ini nih cara memperkuatnya itu pakai bau di tengah-tengah seperti itu tuh jadi itu body itu masuk ke plat yang tebal itu terus jepet ya jepet diselipkan ke talang air ini talang air ini kuat terus ini plat yang segitiga ini dibikin backup bikin backup sisiku-siku ya terus masuk ke dalam tulisan suju kikatana ini seperti itu guys jadi simple banget untuk membuat ya nah itu pakai grouping jadi bau itu langsung pakai grouping kenapa pakai grouping karena biar simple karena kalau grouping langsung ngedrat ke holo besi holo jadi gak usah pakai mur lagi guys simple cuman itu bisa diganti juga bau dia pakai bau biasa sehingga bisa terlihat bagus nah ini belinya itu di toko bangunan kalau gak sabun itu jadi sedikit jadilah bersedilah itu kalau pakai bau itu tepat juga sama dia itu juga pakai grouping guys seperti itu guys jadi simple sih itu simple banget simple tapi bermanfaat sekali ini lumayan kalau bisa kebawa kasur juga bisa ini panjangnya tembus terus ke holo itu jadi kuat banget jadi kuat banget tuh kuat banget ya untuk tampilan depannya seperti ini guys seperti itu guys bisa jadi ya sangat bermanfaat sekali tapi lainnya juga gak terlalu gimana ya bangsi bersedih masih cocok lah ya masih bagus terlihatnya gak gak gewa lah ya masa sudah nama itu kuat turup rakyat jadi kalau mau mudik ini masih aman dan dia akan bingung untuk menyimpan barang gue dimana seperti itu karena untuk kesantara ini kan dalamnya kecil kan ya betul ya tiga seperti itu guys jadi untuk ukurannya selera terima kasih guys